Salam, Oma, Opa yang berkati Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Sebelumnya kita mulai ibadah kita, kita akan satukan hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami yang ada dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang terjadi pada kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan yang sangat baik, terima kasih Bapak, kasih karuniamu yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Tuhan, Bapak pada kesempatan ini kami mau muji Tuhan bersama-sama. Walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, namun kami percaya urapan Tuhan, hadirat Tuhan akan terus menyertai setiap pribadi yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak diamkan semua suara yang ada di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami dengar lewat hambamu Ibu Iren yang akan memberitakan firman-Mu ini. Matraikan setiap firman yang kami dengar ini Tuhan, agar boleh menjadi pedoman di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersorat-sorat buat Tuhan, sebab Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar dan dasyat. Kita nyanyi sama-sama ya, kita menguji Tuhan, haleluya. Mainkan dengan suka cinta bersama-sama dengan kami, haleluya. Orang yang berharap Tuhan diberbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap raja wakil. Melari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Berharap Tuhan diberbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap raja wakil. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Sebab itu mari terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus Opa, oma, apapun situasi yang terjadi Mari bersama-sama dengan kami saat ini cari Tuhan Cari kehendak Tuhan Hidup dalam kebenaran firmannya Percayalah Tuhan pasti beri kekuatan demi kekuatan Bahkan Tuhan beri kemampuan buat opa, oma di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan Tuhan lah yang memberikan kekuatan Terima kasih Tuhan Yesus Opa, oma sangat bersyukur kepadamu Tuhan Sebab engkau yang memelihara kehidupan mereka Engkau yang memberikan kekuatan serta kesehatan Bahkan engkau memampukan mereka untuk terus hidup bersekutu dengan Tuhan Engkau yang memelihara roh mereka Sehingga di tengah keterbatasan kelemahan mereka Roh mereka tetap menyala-nyala bagi Tuhan Mereka terus haus Rindu akan hadirat Tuhan Mereka terus mengejar Tuhan Mencari wajah Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Mari opa, oma yang saat ini berada di rumah Dimanapun saat ini engkau ada Sama-sama dengan kami di tempat ini Naikkan pujian penyembahan bersama-sama Ayo naikkan syukur kepada Tuhan Yesus Sebab Tuhan Yesus Baik dia layak Hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian Hanya Yesus Tuhan Engkau layak terima sembah Engkau layak terima pujian Syukur kami naikkan bagimu Terima kasih ya Tuhan Yesus Engkau perihara hidupku Engkau berikanku kekuatan baru Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik, kau sungguh baik Tuhan Engkau yang beri kami sukacita Engkau yang beri kami damai sejahtera Yesus Tuhan Jaman setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus Jaman setiap oma dan oma saat ini Tuhan yang beribadah Jaman dan lawa Oh Yesus sembuhkan Sembuhkan pulihkan Tuhan Bangkitkan roh mereka Tuhan Bangkitkan iman percaya Tuhan Ini pucian pengagungan kami akan entah Tuhan Yesus Terima kasih Bapak kau dengar seruan hati kami kepadamu Tuhan Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi becana untuk hormatmu Cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga aku selalu Agar aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Tuhan kami mau menyenangkanmu Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi becana untuk hormatmu Cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Tuhan ku serahkan hatiku Akan aku menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu kehidupanku Menyerangkanku Senangkan hatimu Hanya itu kehidupanku Menyerangkanku 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 Hanya itu kehidupanku Menyerangkanku Senangkan hatimu Hanya itu kehidupanku Lebih lagi katakan kepada Tuhan Yesus Isi hatimu kepada Tuhan Menyerangkanku Senangkanku Hanya itu kehidupanku Menyerangkanku Senangkanku 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 Hanya itu kehidupanku 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 Tuhan Yesus, kami mau senangkan hatimu Tuhan, engkau hadir menjemah setiap opa dan opa saat ini Tuhan, engkau menyembuhkan opa-opa yang sedang sakit Tuhan, pulihkan mereka jamah saat ini Tuhan, jamah Tuhan, tanganmu yang penuh kuasa menjemah saat ini Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memilih untuk diam dalam hadiratmu Saat kami memilih untuk banyak memuji menyembah engkau Tuhan Saat kami memilih untuk rindu akan engkau mendengar suaramu Kami percaya Tuhan, kekuatan supranatural Tuhan berikan Kemampuan ilahi Tuhan nyatakan Dan kami hidup lebih dari pemenang Sebab engkau lah yang menciptakan kami Hidup kami hanya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan Tuhan, tuntun setiap kami khususnya opa dan opa Tuhan Di akhir-akhir hidup kami, biarlah hidup kami ini berkenan bagi Tuhan Hidup kami ini menjadi pelaku firman Hidup kami ini menggenapi firman-Mu Tuhan Terima kasih Bapak Kami siapkan hati kami Tuhan Kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah jamah hati kami Tuhan jamah setiap hati kami Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik Sehingga waktu firman-Mu ditaburkan Kami mengerti, kami memahami apa yang menjadi keinginan hati Tuhan Tolong setiap kami ala roh kudus Tolong setiap kami Thank you, Jesus Tuhan, kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Mulihkan dengan rohmu Tuhan, kau sempurna Tuhan, kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu Ku serahkan hidupku Pulihkan dengan rohmu Hidupku mengenapi firman-Mu Tanda mujizat Tuhan, kau sempurna sempurna dalam rencanamu dan karyamu kuserahkan hidupku pulihkan dengan rohmu hidupku mengenapi firmaku tanda mujizat sertai tiap langkahku kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesar hidupku mengenapi firmanku tanda mujizat sertai tiap langkahku kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaranmu lebih lagi katakan hidupku mengenapi firmanku ya Tuhan Yesus hidupku mengenapi firmanku tanda mujizat sertai tiap langkahku tanda mujizat sertai tiap langkahku tanda mujizat sertai tiap langkahku kok bersamaku di dalamku jadi bukti kebesar mu kau bersamaku Kau bersama ku, di dalam ku, cari bukti kebesaranku. Kau bersama ku, kau bersama ku, di dalam ku, cari bukti kebesaranku. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Sekirianto kuryala nabok. Inamaratakala yara namase. Kuryanto kuryamporamata kalawarala namayase. Kuryasyakaralan nabok. Inaramatakaya yara namaso. Oh, haleluya. Irakatakaralan nabok. Inamaratakaya yara namaso. Oh, haleluya. Kipate kuryasyikimarapataka. Sikiparalanamarapatakaya yase. Bapak di surga kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi siang hari ini Tuhan, kami kembali kau beri kesempatan untuk mendengar sebagian firmanmu Tuhan. Yang kami tahu firmanmulah Tuhan. Yang sanggup mengubah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau engkau menjadikan kami hati kami sebagai tanah yang baik. Dimana benih firmanmu itu apabila jatuh ke tanah yang baik akan bertumbuh berbuah-buah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah yang kami butuhkan. Pertumbuhan rohani kami. Untuk kehidupan kami kelak Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Setiap oma, opa, saudara-saudara kami yang lain. Yang sedang ada di rumah-rumah. Mendengarkan firman ini. Biarlah kuasamu bekerja ala roh kudus. Supaya firman ini benar-benar tertanam. Firman ini benar-benar mengubahkan hidup kami. Dan kami tahu hidup kami pun akan berbuah-buah sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih ala roh kudus lawatlah kami. Yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah maupun dimanapun kami semua berada. Kami hanya membutuhkan pengurapanmu roh kudus. Karena kami tahu tanpa urapanmu ini adalah satu perkataan biasa. Tapi pada waktu rohmu bekerja. Rohmu sendiri Tuhan. Yang akan menolong kami. Yang akan menopang kami. Yang akan membuat firman ini. Boleh benar-benar mengubahkan hidup kami. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Bapak ibu serta oma opa. Yang saya tahu sebagian mungkin usianya di atas saya. Atau sebaya dengan saya. Atau di bawah saya. Tapi kita semua mengucap syukur. Bahwa kita ada di dalam keadaan yang sangat baik. Seperti pagi hari ini. Siang hari ini ya. Saya bersyukur kalau dalam situasi mungkin sebagian ada yang kebanjiran pun. Kita semua kalau masih bisa mengikuti ibadah ini. Berarti kita semua sedang diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk mendengarkan firman yang berkuasa ini. Bukan sekedar kata-kata saya atau kata-kata manusia. Tapi firman yang diurapi oleh roh kudus sungguh-sungguh itu firman yang berkuasa. Yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan pagi hari ini satu topik. Masmur Amsal 4 ayat 18. Nah kita baca bersama-sama ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah sebelum kita bahas topik firman ini. Mari kita samakan persepsi kita. Tentang orang benar. Karena nanti takutnya kita akan bilang. Waduh Bu Irin saya belum merasa orang benar. Karena tadi saya baru kesel sama orang lain. Saya tadi baru begini begitu. Tapi kita samakan dulu pengertian orang benar. Di dalam kamus Alkitab kita ya. Di rumah kadang-kadang saya baca Alkitab yang gedenya kayak apa gitu ya. Tapi kalau pakai HP ini kan ada sinar. Jadi saya lebih suka kadang-kadang pakai ini lebih praktis. Nah di dalam Alkitab saya itu ada belakang ada kamus. Itu saya baca orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Jadi pada waktu kita mengaku, mengundang Tuhan Yesus sebagai untuk menjadi Tuhan dan juru selamat hidup kita. Maka hidup kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kita ini segala dosa kita diampuni. Jadi hidup kita menjadi orang benar. Jadi jalan orang benar itu adalah jalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena kita harus mengerti bahwa inilah status kita di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa kita ini sekarang adalah orang-orang benar. Amin ya. Jadi jangan ngomong dosa-dosa kita. Kita memang masih kadang-kadang berdosa. Tetapi kita sudah tidak hidup di dalam dosa. Itu pengertiannya. Jadi orang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Satu ayat, Roma 10 ayat 10 mungkin gak usah dibuka. Saya masih ingat ayatnya ya. Sangat berkuasa sekali. Dengan hati orang percaya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itulah firman iman ya. Jadi kalau hati kita percaya, kita dibenarkan. Apalagi dengan mulut kita juga mengaku, maka kita diselamatkan. Nah, jadi kita sekarang mengerti bahwa kita adalah orang benar. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita menerima kebenaran itu sebagai iman ya. Kalau orang bilang kok gampang sekali mengatakan bahwa kita orang benar. Tadi aja saya masih bersalah. Kebenaran itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, sudah kita terima saja. Kita imani bahwa itulah yang terjadi. Karena kita tidak hidup dengan perasaan, dengan apa kata orang. Tapi kita hidup adalah dengan iman. Yaitu menurut apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Seperti itulah keadaan saya dan saudara-saudara semua. Bahwa kita adalah orang benar ya. Nah, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya juga sempetin buka kamus rembang itu apa sih? Ini bukan kota rembang ya. Rembang itu ternyata pada saat matahari itu sangat tinggi ya. Di puncaknya. Saya jadi teringat terus terang waktu saya membaca ini ya. Satu ketika kita mau pergi ke tempat agak jauh lah ya. Untuk rekreasi bersama keluarga. Pesawat jam 9 ya. Jadi dikatakan saya harus datang sekitar jam 6 atau setengah 7. Harus sudah sampai ke bandara. Akibatnya saya jam 3 mesti sudah bangun. Waktu itu saya lihat jendela, waduh masih gelap sekali. Kemudian saya beres-beres lagi. Apa-apa yang karena ini pergi jauh dan agak lama gak boleh ada parang ketinggalan. Saya beres-beres. Kemudian jam 4 saya mulai ke kamar anak-anak membangunkan mereka. Masih gelap ya. Nah, jam 5 setengah 6 karena rumah saya tidak terlalu jauh dari bandara. Kita berangkat. Eh, sudah mulai ada terang. Artinya gak gelap lagi ya. Kegelapan itu sudah gak ada ya. Ini saya ngomong dalam kondisi normal ya. Cuacanya normal. Kemudian sampai bandara hampir setengah 7 dalam keadaan sudah terang ya. Kemudian pesawat kami berangkat jam 9, jam 10. Saya lihat dari jendela tambah terang sekali ya. Ya mungkin sebelasan gitu. Saya udah mulai juga agak ngantuk. Saya lihat lagi. Masih terang. Sehingga saya terpaksa mesti nutup. Itu ya jendela di pesawat. Nah, seperti itulah jalan kita. Pertama, sebelum kita kenal Tuhan. Kita ada di dalam kegelapan. Kemudian kita menerima Tuhan Yesus. Jalan kita ini ya diterangi oleh kenapa menjadi terang tadi. Coba tolong ayatnya ditampilin ya. Nah, yang kian bertambah terang jalan kita itu dikatakan. Terangnya dari mana? Dulu saya hidup begitu jahat, begitu enggak baik. Ya, latar belakang kita beda-beda. Tapi Tuhan enggak lihat itu. Ya, tadi kan yang dari Roma 10 ayat 10. Dikatakan kian bertambah terang. Karena jalan orang benar itu diterangi oleh firman Tuhan. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu adalah, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Ya, jadi firman Tuhan itulah yang menerangi jalan kita. Sehingga kita enggak bisa bilang, Hmm, dari mana ya jalan orang saya sudah umur 40 nih. Misalnya ya, saya dulu terima Tuhan misalnya umur 40-50 lah. Atau bahkan ada yang 60 tahun. Saya hidup saya sudah kelam, sudah gelap sekali. Dari mana saya bisa jalan, jalan saya itu nanti akan menjadi terang. Yaitu kalau kita, jalan kita diterangi oleh firman Tuhan. Ayatnya tadi berkata, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mau jalan kita itu enggak tersandung-sandung. Jalan kita itu enggak, Saya juga paling enggak suka ya kalau gelap gitu ya. Kalau sudah mulai jam setengah enam ya. Sudah masih agak terang sedikit. Tapi di dalam ruangan-ruangan tertentu sudah mulai agak gelap. Saya cepat-cepat nyalain lampu. Karena saya enggak mau sampai saya tersandung atau saya enggak kelihatan sesuatu gitu ya. Nah, untuk itulah kita perlu firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Oma, Opa. Kita perlu firman yang bisa membuat jalan kita ini bertambah terang. Apalagi, apa ya, istilahnya, maaf ya, orang tua. Itu kita jalan juga mesti lebih pelan. Terus terang saya kalau jalan itu enggak suka pelan-pelan. Tapi dengan umur yang semakin bertambah, Saya enggak bilang saya tambah tua ya, Bapak Ibu. Kita semua muda di dalam Tuhan. Saya kalau jalan itu memang mesti, apa ya, istilahnya, mesti agak pelan sedikit. Saya pernah punya pengalaman, karena lampu di kamar saya mati. Saya matiin karena sudah kita mau tidur. Tengah malam saya bangun, saya enggak menyadari bahwa AC kamar saya itu pocor. Tapi karena kondisinya gelap, saya terpeleset oleh air itu. Ya, coba kalau terang saya pasti lihat, oh ada air ya. Nah, jadi dari situ saya juga tahu bahwa saya pun tidak suka kalau kita itu jalan di tempat yang gelap. Untuk itulah, kita perlu Bapak Ibu semua, kita diterangi oleh firman Tuhan. Jalan kita ini jadi akan terang. Nah, kemudian, jadi tadi ya, seperti tadi pengalaman saya, bangun jam 3, kemudian sampai akhirnya saya bisa tahu bahwa terang itu semakin tinggi. Nah, dikatakan sampai rembang tengah hari. Nah, jalan hidup orang benar itu harusnya seperti itu. Karena kita punya firman yang menerangi jalan hidup kita, semestinya jalan hidup kita itu akan semakin terang, semakin terang, bahkan mencapai puncaknya. Seperti dikatakan rembang tengah hari, pada saat matahari sangat paling terik di atas kita. Nah, itulah sebetulnya jalan hidup kita semua yang adalah orang benar. Nah, tapi kalau jalan kita ini, aduh kadang-kadang gimana ya Bu Irin ya, gelap, terus ya saya nurut firman, terang, tapi saya nggak nurut firman, gelap lagi, kesandung, jatuh. Puji Tuhan, tapi masih ada ayatnya. Tuhan tidak akan pernah putus asa dengan keadaan kita ya. Satu ayat di Masmur 37, ayat 23-24, boleh tolong ditayangkan. Masmur 37, ayat 23-24. Saya ingat ayat ini, kebetulan tadi Mbak Dewi juga menyanyikan pujian ini ya, mengenai Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, yang hidupnya berkenan kepadanya. Dua empat. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai terkeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi dalam kehidupan kita, karena kita ini sudah umas ya, saya hampir 60, mungkin Pak Sanusi 65, oh 67, mungkin yang lain, Bu Erni 72, oh 74, aduh masih kayak 47, 74 ya. Jadi artinya panjang ya, kita nggak bilang soal tua atau apa, tapi umur kita dengan begitu, begitu banyak umur kita, tentunya banyak sekali ya, yang kita sudah hadapi, dibanding mungkin yang sudah dihadapi oleh Tika ya. Tika masih berumur 20-an mungkin ya. jadi, Pak Sanusi maupun Bu Erni mengalami banyak sekali kehidupan ya, mungkin tersandung ya, karena nggak jalan mungkin kurang terang, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh terkeletak, itu luar biasa sekali. Jadi ayat ini pun, seperti pujian ini, sangat sering saya nyanyikan ya. Jadi, kalau pun kita jatuh, nggak sampai terkeletak, Tuhan pas, karena Tuhan menopang tangannya ya. Jadi, kalau kita mau kepleset, ada orang di samping kita, pegang kita, nggak bakal kita sampai, istilahnya ngelepak gitu ya, tapi Tuhan akan menopang kita. Ini luar biasa sekali, itulah jalan hidup orang benar ya. Nah, satu lagi, kemudian, kalau tapi sampai saya itu, ini, dengan kehidupan saya yang udah panjang begini, saya ini Bu Erni, mengalami, saya pernah cerita teman saya udah lama sekali nggak ketemu, dia bilang dia mengalami hal yang, memang menurut saya sangat luar biasa, luar biasa kelam ya. Jadi, tapi saya diingatkan ya, saya lupa, ini nya, kalau nggak salah itu Masmur 65, sebentar, waktu itu saya, waktu kita ngobrol, saya diingatkan, dari Masmur ini ya, 65, nah ini, jadi ayat ini pun saya berikan kepada teman saya, dan kemudian jadi remah juga buat saya. Masmur 65, ayat 3, engkau yang mendengarkan doa, kepada mula datang semua yang hidup, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkau lah yang menghapuskannya. Jadi, dalam rentang kehidupan kita yang panjang ini, seringkali mungkin kita mengalami satu perkara, satu kesalahan yang rasanya hampir tidak tertanggungkan ya, satu, apa ya, satu kesalahan yang menurut kita besar, memalukan, sangat menyedihkan, atau apapun. Firman Tuhan tetap menjadi jawaban, Firman Tuhan tetap menjadi terang ya, yaitu dikatakan, dikatakan, kepadamu datang semua yang hidup karena bersalah, bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkau lah yang menghapuskannya. Jadi, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, tidak ada jalan yang terlampau sulit untuk kita lalui, karena Tuhan mengatakannya seperti itu ya, kalau itu melebihi kekuatan kita sepertinya, meskipun tidak juga, tapi Tuhan katakan, engkau, engkau Tuhan yang menghapuskannya. Ini adalah dari Daud ya, Daud dalam perjalanan hidupnya mengalami begitu banyak hal gitu ya, tapi Daud katakan seperti itu, di peripoyuan yang luar biasa ya, kalau dia sudah berdosa, dia berjina, dia apa saja lah yang kita suka gak habis ngerti, orang diurapi Tuhan, tapi ternyata tetap bisa jatuh, tapi Tuhan memberi penghiburan yang luar biasa ya, Tuhan tidak akan membiarkan, dia yang akan menghapuskan segala dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalipun umur kita, mungkin sudah mulai senja ya, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlambat. Tadi semua apa yang kita alami, Tuhan punya jawaban ya, kita tidak akan jatuh tergeletak, kemudian kalaupun kita sudah mengalami kekeliruan yang luar biasa, kesalahan yang besar, Tuhan katakan dia yang akan menghapuskannya, menghapuskan kesalahan kita itu. Amin. Jadi begitu rupa Tuhan menopang kita, Bapak Ibu saya merasakan pada waktu saya merenungkan firman ini, saya merasakan Tuhan mengasihi kita semua umas-umas yang sangat berharga di mata Tuhan. Satu ayat terakhir adalah Masmur 84, ya boleh ditayangkan ini ya. Ayat 8, ayat 8 cukup. Masmur 84 ayat 8 ya. Jadi apa yang kita sudah alami di dalam Tuhan itu begitu berharga ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Begitu mengangkat kita para umas, Oma, Opa yang sangat dikasih Tuhan. Ayo kita bangkit kembali. Di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat, di dalam Tuhan semua ada jawabannya ya. Masmur 84 ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Inilah Oma, Opa, Bapak Ibu semuanya, inilah jalan orang benar ya. Kita boleh mungkin fisik kita sedikit menurun dan sebagainya, itu faktor biologis ya. Tetapi kerohanian kita, kita tidak seperti orang-orang yang sedang olahraga atau berlomba, kita apa ya istilahnya semakin lama, harusnya semakin capek, semakin lelah, mungkin semakin ngos-ngosan gitu ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, jalan kita tadi sebagai orang benar itu ya, terangi oleh firman Tuhan, maka keadaan kita akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, biar perenungan kita ini bisa memberi kekuatan, jadi kita bukan orang-orang atau umas yang, yang hanya sepertinya tinggal menunggu waktu, tidak ya. Kita, jalan kita seperti Fajar, yang tambah hari, yang tambah terang ya, seperti rembang tengah hari ya. Kita berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, jadi itulah keadaan kita ya. Mari kita kuatkan hati kita, kuatkan langkah kita semakin lama semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang para WL dan singer, kita akan nyanyikan satu pujian yang diambil dari ansal empat tadi ya. Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar Diterangi oleh ceria firman Tuhan. Jalan Hidup Orang Benar Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua, yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi kita bersama-sama menyanyikan. Jalan Hidup Orang Benar Diterangi oleh ceria firman Tuhan. Jalan Hidup Orang Benar Semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Jalan Hidup Orang Benar Sebab tangan Tuhan jua, yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, Sebab tangan Tuhan jua, yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua, yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya, sungguh pujian, yang luar biasa Tuhan. Yang di, inspirasi oleh Mas, oleh Amsal empat ini. Bahwa jalan hidup Orang Benar, selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Semakin hari semakin terang, seperti rembang tengah hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Tidak menjadi semakin gelap, tidak menjadi semakin lemah, para umas-umas yang terkasih. Tetapi kita akan, semakin lama semakin kuat, berjalan, tidak menghadap ala dision. Inilah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu menopang kami Tuhan. Anugerahmu yang membuat kami bisa seperti ini. Semakin lama semakin kuat. Biarlah Tuhan terus, Engkau memberkati setiap umas, yang mendengarkan firman pada siang hari ini. Engkau Tuhan, yang tahu setiap keadaan kami. Engkau yang mengasihi saudara-saudaraku semua ini Tuhan. Mari, Engkau membangkitkan kami semua. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, bagi keluarga besar, anak, menantu, cucu, bahkan lingkungan kami Tuhan. Karena hidup kami ini, diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga orang muda melihat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firmanmu ini termeterai di dalam hati kami. Roh kudus yang mengurapi. Sehingga melalui firman ini, hidup kami akan semakin berbuah-buah bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Roh kudus, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Roh kudus, biarlah Engkau yang menuntun hidup setiap kami, para umas-umas yang terkasih ini. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah tinggalkan kami roh kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang terus menyertai hidup kami. Bahkan mungkin pasangan kami sudah tidak ada. Anak-anak kami tidak dalam kondisi dekat dengan kami. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kami. Dia selalu ada di dekat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau luar biasa baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saya kembalikan kepada Tuhan. Mari Oba dan Roma kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firmanmu siang hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan jadikan kami Tuhan. Oma-oma, opa-opa yang benar di hadapanmu. Biarlah firmanmu Tuhan mengajarkan kepada kami. Untuk kami selalu berjalan di dalam terangmu. Di dalam firmanmu Tuhan. Tuhan engkau berkati Tuhan setiap kami yang telah mendengar firmanmu siang ini. Tuhan biarlah firmanmu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan engkau beri kekuatan buat setiap kami. Oma, opa maupun siapapun yang mendengarkan firmanmu siang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan sungguh Tuhan. Engkau lah kekuatan kami. Engkau lah perlindungan kami. Engkau juga berkati Tuhan hambamu Iren yang telah menyampaikan firman. Tuhan berkati setiap hambamu Tuhan membawakan firman. Kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan. Pakai hambamu ini lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya. Pautama anak cucunya Tuhan engkau berkati. Pakai keluarga ini dalam pelindunganmu senantiasa Tuhan. Dan pakai di dalam setiap pelayananmu lebih lagi Tuhan. Namamu ditinggikan. Namamu dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan siang ini. Untuk pada setiap kami Tuhan. Oma, opa. Yang telah Tuhan mendengarkan Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan ibadah ini. Kami percaya berkatmu melimpah atas kami. Melimpah atas kami. Siapapun Tuhan yang mendengar acara ini. Engkau selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bangsa kami yang dalam keterburukan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau belajar lebih mengandalkan engkau. Kami berjalan di jalanmu Tuhan. Pelindunganmu sempurna atas bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami. Bapak Jokowi. Wakil dan menteri-menteri yang ada. Engkau tak lalu takut akan engkau pada mereka Tuhan. Biar mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan engkau. Sehingga bangsa ini Tuhan engkau selamatkan. Bangsa ini engkau merdekakan dari pandemi. Tuhan kami berdoa buat semua orang yang sakit Tuhan. Yang sakit saat ini Covid-19. Kami percaya Tuhan. Engkau akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka keluarga-keluarga engkau hibur Tuhan. Engkau berkati setiap dokter-dokter di gada depan Tuhan. Engkau beli kesehatan. Engkau beli perlindungan Tuhan. Pakai mereka semua obat-obatan yang ada. Vaksin-vaksin yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan Tuhan. Biar mereka semua dapat diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat bersaksi Tuhan. Karena Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan surahkan kota dan bangsa kami Tuhan. Kota dan bangsa kami. Biarlah Tuhan menjadi orang-orang yang benar Tuhan. Mereka takut akan Engkau. Berkati setiap keluarga. Engkau berkati juga Tuhan untuk tim online. Tuhan yang telah melakukan tugasnya Tuhan. Untuk acara ini Engkau berkati. Semua mbak-mbamu yang terlibat Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Biar kuasamu tetap mengiringi kami. Kuasamu yang dasyat Tuhan. Yang menyatakan Tuhan kami sebagai saksi-saksimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus menyenarik Engkau dengan wajahnya. Dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Engkau. Dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan yang maha besar ini. Yang terus melimpah atas kami. Terus akan memberkati kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih. 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 Terima kasih.